Intro Yo what's up guys ketemu lagi dengan aku di channel ini Dan ya kali ini kita bakal main di YOM lagi Dan kali ini kita langsung play aja misinya Terjebak di ilusi waktu saat mimpi koma part kedua Yang part pertama ada di deskripsi ya guys Dan ya ini dia lagi istirahat si Firman Aduh gue kebelet kencing lagi Oke kita bakal kencing Ke WC Oke WC nya dekat Kita dekat aja gak apa-apa Dan disini oke kayak begitu ya Kencingnya Sudah kami cari tidak dia ada disini Ya sudah kita cari ke tempat lain Kebetulan banget ya guys dia kencing dan Skrytonnya gak liat kayaknya sudah cukup Aku harus keluar dari tempat ini Oke kita bakal ke pintu luar Sebentar kok gak ada petanya ya Oke Ya udah ada guys dan kita kayaknya harus naik ke atas sini Oke kita bakal naik dan ya bener saja Bacaannya exit berarti itu keluar guys Baiklah aku akan keluar dari sini Dimana lagi aku Niatnya mau keluar dari sini Malah kesini Oh my god Itu suara apa itu Oke semoga gak terjadi sesuatu Ini sangat sepi Penjaga waktu Oke Kamu lagi Tidak Tidak Serem amat Serem amat Serem amat Gila 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 Waduh Oh my god Ini yang bener aja Bentar Gua mau nge-cheat dulu Oke Kurang ajar ini Aduh Aduh Oke Kita bakal pake Satgan aja Seperti biasa Dan Ini dia ularnya Udah mendekat guys Guys Boleh gak aku kabur dulu Oke Kita bakal tembakin Mati kau Ini gimana nembaknya sih Kena apa gak ya Kok aku bingung guys Bentar Gimana cara Bunuhnya ini ular ya Kok gak kena-kena ya Oke kena guys Kena Oke Aduh Susah bener ini Kita pake RPG aja ya Semoga aku nemu RPG Weapons Dan Happy Weapons Rocket Launcher Mati kau Wuhu Oh tidak Aku nembak ular Pak Malah kena bintang Kurang ajar Mati kau Hah Hah Ini Aduh Ini ular bener-bener dah Eh Gak kena Oke Aduh Oke 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 Kita tembak terus guys Sampai dia mati Hahaha Oke Sedikit lagi dia mati guys Oke Oke Akhirnya dia mati Tapi Tapi masih banyak lagi Ular-ular yang lain Gimana aku cepet matiin itu Ular ya Kayaknya aku pake RPG aja deh Oke Mungkin dari sini kali ya Aku tembak Oke Gak kena bro Oke Ini dia ularnya Gila Gede banget Kita bakal mendekat Dan Wuhu Basoka Habiskan Gak kena-kena Yang bener aja Oke Gak kena guys Oke Udah kena Oke Oke Terus Terus Ini malah makin dekat Yang bener aja Oke Kita tembak lagi Rasakan nih Mati gak loh Kok gak mati guys Oke Oke Dia udah mati Kurang ajar Gede banget soalnya guys Oke Dia melihat kita Dan Tembak Tembak Oke Dia udah ngeliat kita Tidak Dia bakal ngejar kita guys Oke Yaelah Malah terbangnya Ke aku lagi Oh syukurlah Dia udah mati Dan Sisa satu lagi Sinilah kau ular Aku adalah musuhmu Oke Kita bakal Maju sedikit Oke Udah kena guys Tembak terus Jangan beri Ampun Oke Jangan kasih ampun guys Oke Dia makin jauh Kita bakal Mendekat Oke Nice Nice Gede banget guys Serem menjadinya Oke Semakin serem ceritanya Beneran Abisnya ularnya gede banget Cari motor disekitar tempat berteduh dari hujan Oke Oke Tempat berteduh ya Cari motor lagi Tapi Aku gak ngeliat guys Itukah atau dimana ya Aku pake Motor aku aja ya Kita bakal pake Yang apa ya No No Kita ganti Oke Kita pake ini aja guys Langsung pake aja Dan kita bakal Keling-keliling Mencari Motor Padahal yang dipake ini Udah motor sih Harus lagi dicari Karena Kalo gak dapet Kita gak bakalan Bisa selesaiin ini Misi guys Oke Aku bakal cari Semoga dapet Oh Itu kan Ini dia guys Akhirnya aku nemu Oke Kesana Langsung aja Kita jalan Wuhuu Oke Ini motor Kenceng banget Wuhuu Oh my god Eda Kok bisa gitu Oke Hampir sampai Dan Wuhuu Ini dia Ini dimana lagi Iya Dimana lagi Ini guys Soalnya Gak jelas ini tempat Karena kabutnya Tebel Oke Kita bakal Masuk kesini aja Sepertinya Ini ruangan senjata Iya Banyak banget Senjata guys Disini Ambil semua senjata Belum Aku baru ambil RPG Kamu siapa Aku adalah C57 Siapa lagi ya Maksud kamu Aku gak ngerti Mbak C57 singkatan dari Corporation 5T7 Dan apa itu C57 Itu adalah Tempat para prajurit Menjaga mesin waktu Oh Mesin waktu Aku tidak bisa Memberitahumu Lebih detail Apa kau tau Siapa yang mengirimku Kesini Dia adalah H97 Oke Maaf Aku gak ada Waktu lagi Bye Bye Oh Dia ngilang guys Aku lega Karena Udah ada Senjata Kita ambil Semua Dan kembali Ke pintu Oke Aku harus tau Kenapa aku Dikirim kesini Pasti ada Sebab lain Iya Pasti Cari benda hijau Di sekitar Area bandara ini Aduh Aduh Aku disuruh Cari lagi Oke Kita bakal Cari benda hijau Ada dimana ya Kita cari Di sekitar sini aja Ditambah lagi Harinya berkabut Guys Tuh kan Gue nyemplung Ke air Gara-gara Kabut ini Oke Kita bakal kesana Terpaksa deh Aku nge-cheat motor lagi Biar bisa nyari Lebih cepat Oke Kita naik dulu Dan Kita naik ke atas Guys Gimana cara Naik ke atasnya ya Kok gak bisa Oke dah Oke guys Akhirnya aku nemu Benda hijau itu Itu benda Beneran Susah banget Dicarinya Kurang ajar nih Benda Oke kita ambil Dan ini dia guys Aku tidak akan Melepaskanmu Siapa lagi Ini bro Waduh Dia pake basoka Yaudah Gue lawan aja Oh tidak Yang bener aja Dia pake basoka guys Oke Kita gak boleh Terlalu jauh dari dia Kita harus mendekat Oke Oke Kita harus dekat-dekat Sama dia Biar dia gak bisa Nembak Pake itu Basokanya Oke Kita bakal kejar dia Kemana Kemana lo bro Mau kemana lo bro Bro Kurang ajar Oh Oh tidak Itu kenapa lagi Jumpscare nya Kayak begitu ya Oke Kita bakal Ini Bunuh dia Mati aja lo bro Dan Dia nyemplung guys Oke Dia mati Aku akan membalasmu Ya Silahkan saja Oh my god Ini sound effect nya Kayaknya ini tempat Cuman gue doang Disini Kesana Oke Kita bakal kesini guys Ya Ini dia Suara apaan tuh Banyak banget guys Kayak suara orang ketakutan Kayak gitu Gue harus cari suara itu Awas firman di belakang lo Tunggu kisah selanjutnya Oke guys Misinya selesai Respect plus Halo mas bro Lo masih hidup Padahal dia Cuman tulang guys Tapi dia masih bisa hidup Oke guys Segini dulu ya Video gue kali ini Bagi kalian yang suka dengan video kali ini Silahkan kasih like Dan share ke temen-temen kalian Dan terima kasih telah menonton video kali ini Jangan lupa untuk menantikan Video-video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax